Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat lo alfiat ya. Saat sedang nongki dan ngopi di kafe, pembicaraan bisa berubah jadi liar. Dari sekedar kilas balik waktu SMA hingga politik. Tiba-tiba pembicaraan tersebut berubah arah menjadi pembahasan teori konspirasi tingkat internasional. Memang, membicarakan teori konspirasi adalah hal yang mengasihkan. Kenapa? Tidak ada yang tahu hal-hal tersebut benar atau tidak. Sehingga kita yang membicarakannya hanya mampu menduga-duga. Dari berbagai topik konspirasi yang sering kita bicarakan, salah satu yang paling santer adalah Unidentified Flying Object atau UFO. Piring terbang yang dikisahkan datang dari luar angkasa ini kerap menjadi topik hangat yang tak lekang oleh waktu. Konon katanya manusia pernah berinteraksi dengan mereka baik secara fisik ataupun non-fisik. Malah ada yang pernah diculik oleh UFO, katanya. Duduk manis inilah. 5 teori konspirasi mengenai alien dan UFO yang paling terkenal sepanjang sejarah. Let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus, follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya. Like-nya juga jangan lupa dong, oke? 1. Area 51 Jika membicarakan alien dan UFO, tidak lengkap jika tidak melibatkan tempat ini. Ya, Area 51 adalah tempat yang amat sering dikaitkan dengan UFO. Area 51 adalah sebuah fasilitas rahasia yang terletak di Nevada Test and Training Range, salah satu markas militer Nelis Air Force Base Complex. Sempat digambarkan dalam film Transformers tahun 2007 karya Michael Bay sebagai sektor 7, pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyatakan bahwa Area 51 adalah situs uji coba pesawat tempur untuk angkatan udara Amerika Serikat. Namun, para pencetus teori konspirasi tentu saja tidak percaya begitu saja. Bahkan, beberapa menganggap kalau pemerintah Amerika Serikat melakukan percobaan-percobaan keji terhadap alien di Area 51 demi memajukan teknologi militer. Teori-teori konspirasi menyatakan bahwa Area 51 adalah lokasi yang sudah tidak rahasia di mana pemerintah melakukan berbagai eksperimen terhadap UFO dan alien. Lebih mencurigakan lagi jika lo mencari lokasi Area 51 di PETA atau di laman web pemerintah Amerika Serikat. Hasilnya, nihil. Berbagai teori konspirasi mengenai Area 51 mencakup mulai dari penelitian pada bangkai UFO yang ditemukan di padang rumput Roswell, New Mexico pada 1947 hingga pendara Daniel Armstrong dan kawan-kawannya yang konon katanya bukan di bulan, melainkan di Area 51. Dokumen mengenai sejarah dan tujuan berdirinya Area 51 akhirnya dideklasifikasikan oleh CIA pada tahun 2013. Namun, operasi yang dijalankan oleh Area 51 tetap menjadi rahasia negara. Ingat, insiden tahun 2019, media sosial Facebook sempat ramai dengan ajakan orang-orang untuk menyerbu Area 51. Hasilnya, lima orang ditangkap di lokasi. Jangan sekali-kali berpikir untuk mendatangi Area 51 ya. Menjaga Area 51 tidak ragu untuk menahan dan menembak mati siapapun yang mencoba menyusup tanpa izin atau keperluan resmi. 2. Insiden Roswell Sebelumnya, dikatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat mempelajari piring terbang yang ditemukan pada 1947 di Roswell, New Mexico. Insiden Roswell menjadi salah satu cikal bakal teori-teori konspirasi UFO di Amerika Serikat hingga saat ini. Pada tanggal 4 Juli 1947, William Mac Brazel pergi ke padang rumput miliknya di Roswell, New Mexico dan menemukan beberapa benda asing seperti tokat logam, kertas perak reflektor, dan strip karet. Karena tidak tahu benda asing tersebut, Brazel memanggil sheriff lokal yang kemudian memanggil Angkatan Udara Militer Roswell, RAAF. Potongan-potongan itu segera dibawa dengan truk lapis beja. Beberapa hari kemudian, harian Roswell Daily Records mererbitkan sebuah artikel berjudul RAAF menangkap piring terbang di sebuah peternakan di wilayah Roswell. Hal tersebut memicu teori konspirasi yang akan berlangsung beberapa dekade. Banyak yang percaya bahwa benda-benda asing yang ditemukan di Roswell adalah bukti keberadaan alien, meskipun pemerintah setempat dan Amerika Serikat mengatakan itu berasal dari balon cuaca yang rusak. Perlu waktu hingga 43 tahun hingga akhirnya terkuak kebenaran Roswell. Pada 1990-an, pemerintah Amerika Serikat akhirnya mengaku bahwa reruntuhan Roswell adalah balon udara dari Projek Nogul, yaitu Projek Rahasia Pemerintah dan Angkatan Udara Amerika Serikat dari 1947 hingga 1949 untuk menguping rencana bom atom Uni Soviet. Namun, hingga saat ini banyak orang yang masih mempertanyakan kebenaran dibalik insiden Roswell dan dikira cara pemerintah untuk menutupi interaksi negara dengan makhluk ekstraterestrial. 3. Satelit Black Knight Teori konspirasi satelit Black Knight muncul lebih dari 10 dekade lalu, tepatnya pada tahun 1899. Saat itu, ilmuwan kondang berdarah Serbia asal Amerika Serikat Nikola Tesla menangkap sinyal ekstraterestrial asing. Ilmuwan yang akrab dengan burung merpati tersebut kemudian mengatakan bahwa sinyal tersebut berasal dari planet lain. Tentu saja ia dianggap gila. Namun, pada 1998, beberapa jepretan gambar dari misi STS-88, misi luar angkasa pertama ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, menunjukkan sebuah satelit mini yang mengitari bumi. Karena itu, misteri satelit Black Knight kembali mencuat. Jika apa yang dikatakan Tesla benar adanya, satelit Black Knight sudah mengitari bumi selama 13.000 tahun. Akan tetapi, kebenaran sinyal ekstraterestrial yang dikatakan Tesla sebenarnya mengundang kontroversi. Dilansir dari laman Wivespace, sejarah sinyal ekstraterestrial tertangkap secara perdana terjadi pada tahun 1930-an. Seorang ilmuwan di NASA Jet Propulsion Laboratory, Faro Jan Gorgian, menjelaskan bahwa teknologi menangkap sinyal pulsar baru ditemukan pada 1960-an. Oleh karena itu, Gorgian mengatakan bahwa sinyal yang ditangkap Tesla kemungkinan besar berasal dari bumi, bukan dari luar angkasa. Lebih jauh lagi, ternyata ilmuwan NASA mengakui kalau foto yang beredar pada 1998 tersebut diambil saat ISS tengah dibangun. Pada saat itu, terjadi kesalahan sehingga beberapa peralatan dan bahan terbang keluar angkasa dan tidak dapat diambil lagi. Hasilnya, ya foto itu. Konyolnya, objek asing yang diberi kode 025570 oleh NASA tersebut hanyalah sebuah layar yang setelah beberapa hari tertangkap kamera terbakar saat memasuki orbit bumi. Namun, karena sudah keburu beredar luas, masyarakat tetap kekel bahwa Black Knight adalah benda ekstraterestrial. 4. 3.000 Penampakan UFO di Virginia Pada 1987, Sheriff Wheat County, Virginia Wayne Pike dan empat deputinya mengaku melihat cahaya aneh melintasi langit Wheatville. Sejak saat itu, berita mengenai penampakan UFO membanjiri Wheatville. Menurut situs Bristol-Herald Courier, news director di stasiun radio WYFI saat itu, Danny Gordon menceritakan bagaimana ia menerima sedikitnya 3.000 laporan mengenai penampakan UFO di langit Wheatville. Ia sendiri pun menyaksikan cahaya aneh yang melintasi langit tersebut. Saking banyaknya, berita mengenai warga Wheatville yang sering disambangi UFO tersebut menarik perhatian media dari seluruh Amerika Serikat. Mereka berbondong-bondong datang ke Virginia untuk mewawancarai para saksi mata. Pertanyaannya, apakah benar yang mereka lihat itu UFO? Atau hanya histeria masa semata? Dalam bukunya bersama Gordon, Don't Look Up, The Real Story Behind the Virginia UFO Sightings, mantan reporter untuk harian Roanoke Times, kaligus warga Wheatville, Paul Dellinger, meragukan hal tersebut. Begitu Pike menceritakan penampakan UFO tersebut, semua orang tiba-tiba melihat penampakan. Kebanyakan reporter yang datang ke Wheatville kembali dengan tangan hampa. Cerita yang mereka dapat kurang sensasional, kelakar Dellinger, dilansir oleh Bristol Herald Courier. Sama seperti Gordon, Dellinger sendiri juga melihat cahaya di langit tersebut dengan kedua matanya. Namun, ia saja ragu kalau itu adalah UFO betulan. Mulai dari balon udara hingga uji coba pesawat rahasia pemerintah Amerika Serikat, tidak ada satupun kesimpulan yang masuk akal. 5. Pembunuhan JFK Taktik CIA memadamkan rasa penasaran sang presiden Pembunuhan Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy atau yang biasa disebut JFK pada 1963 memicu kontroversi di seluruh dunia. Ditambahkan dengan teori kontroversi mengenai UFO, makin bikin penasaran. Dilansir oleh Life Science saat tengah menulis buku soal JFK, A Celebration of Freedom JFK and the New Frontier pada 2010, William Lester mendapatkan sebuah memo yang konon ditulis oleh sang almarhum presiden pada 12 November 1963, 10 hari sebelum ia dibunuh oleh Lee Harvey Oswald di Dallas, Texas. Memo tersebut didikasifikasikan oleh CIA pada 2006 atau 2007 sehingga tersedia untuk bacaan publik. Dalam memonya tersebut, JFK meminta Direktur CIA saat itu John A. McCown untuk memberitahukan seluruh informasi rahasia mengenai UFO dan alien kepadanya dan NASA hingga Februari 1964. Lester juga mengatakan bahwa CIA pernah membakar sebuah memo yang memerintahkan pembunuhan JFK karena sudah mencurigai aktivitas CIA dan penelitian UFO. Hal tersebut, ia katakan berdasarkan sebuah bocoran dari mantan anggota CIA sejak 1960 hingga 1974. Dalam bukunya, Lester mengungkap kemungkinan bahwa CIA takut JFK akan membocorkan hal-hal mengenai UFO kepada publik Amerika untuk membuktikan kredibilitasnya sebagai seorang presiden. Apakah betul JFK dibunuh oleh CIA karena terlalu kepo dengan UFO? Seorang teknisi anonim di JFK Library, Boston, meragukan keaslian dari memo tulisan JFK tersebut. Pasalnya, ia tidak dapat menemukan salinan memo tersebut di arsip kepresidenan. Ia kemudian mengkritik format kertas memo kepresidenan tersebut yang terlihat palsu. Memang, selain perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, topik UFO dan luar angkasa adalah topik panas pada 1960-an. Baik publik awam hingga badan intelijen negara, semuanya ingin mengetahui soal UFO dan rahasia luar angkasa. Entah mana yang asli atau palsu, Lester mengatakan bahwa ada tiga alasan masuk akal mengapa JFK ingin tahu soal UFO. Yang pertama, agar menyelesaikan kesalahpahaman dengan Uni Soviet. Yang kedua, JFK tertarik dengan perjalanan luar angkasa meskipun NASA yang saat itu masih baru. NASA berdiri pada tahun 1958. Dan yang ketiga, kekhawatiran akan invasi UFO semenjak banyak penampakan yang dilaporkan. Jadi, apakah benar JFK dibunuh hanya karena UFO? Dunia masih bertanya-tanya motifnya. Itulah lima teori konspirasi kondang dunia mengenai UFO. Hingga saat ini, dunia masih skeptis terhadap UFO, piring terbang dan berbagi fenomena malu keluar angkasa lainnya. Mengutip kata-kata dari Arthur C. Clarke, Terdapat dua kemungkinan, entah kita sendirian di alam semesta ini atau kita tidak sendiri. Dua-duanya sama-sama menakutkan. Terima kasih telah menonton!